Pemirsa seorang warga, Sungai Renggit, Murni, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan tewas di mangsa buaya saat mencari rumput untuk pakan terdak. Jasad korban ditemukan setelah sehari semalam proses pencarian dengan kondisi mengenaskan dan tubuh sudah tidak utuh lagi. Sungai Limau yang berada di kawasan lahan PT. Kambanyu Asin, Sumatera Selatan mendadak ramai didatangi warga untuk melihat proses evakuasi seorang warga yang tewas di mangsa buaya. Evakuasi melibatkan tim resky dari BPBD Banyu Asin dibantu PT. Kambang dengan menerjunkan satu unit alat berat untuk mencari jasad korban. Setelah proses pencarian cukup melelahkan dengan memakan waktu sehari semalam, jasad korban akhirnya berhasil ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Tubuh korban bernama Ali Sarban itu sudah tidak utuh lagi, lantaran dicabik-cabik reptil ganas yang berdiami Sungai Limau. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut teman korban, insiden tersebut terjadi saat korban mencari rumput untuk makanan ternak di kawasan Sungai Limau. Nah, dia ngembak pengarit di sana, didewek setengah satu lah dia peginya dari sini. Nah, sudah itu datang ke sana, dia pengarit, boleh dikit, gak tahu disusunnya dikit, sudah itu langsung hilang. Kawasan Sungai Limau merupakan area rawan buaya. Untuk itu, pihak PT. KAM telah memasang papan peringatan, dilarang memancing maupun mencari rumput di sekitar sungai. Dari Banyuwasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, AINews, melaporkan.